Karang Taruna jeng sajumlahin komunitas di Lembang, Kabupaten Bandung Barat ngalakonan kagiatan ngumpulkan bantuan pikin korban musibah lini di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Anu matak ngirut, etak kagiatan te lain ukur ngumpulkan donasi tapi dieyeban kupintonan seni tradisional pikin ngahibur warga anu lalar liwat ka eta lelawak. Minangka KHA turta rasa prihatin katut solidaritas kasasama Karang Taruna Lembang jeng sajumlahin komunitas di Lembang, Kawas Komunitas Warga Lokal, Komunitas Pecinta Hewan, sarta Lembaga Adat Kabuyutan Lembang ngalakonan aksi ngumpulkan donasi di Jalan Raya Lembang, Sabuderen Alun-Alun Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Poy Jumaah, Kapiting Naken. Eta kegiatan ngumpulkan donasi teh dilakonan pikin ngabantu masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat anu nandangan musibah lini. Dipiharap keayaan warga bisa pulih tina keprihatin saat tata selin yang nukaran depan sawah Tarawak tukat mempernaken. Ayan umatak ngirut dina etak aksi teh, lianti ngumpulkan donasi panitia mapayasan etak kegiatan kupintonan kesenian tradisional turut jadi hiburan pikin ngalalar di jalan. Serajan kitu ajan inajen mantuan masyarakat korban musibah di Lombok tetap kerasa turta jadi prioritas utama. Salah seorang penaratas peruli Lombok, Numbraken, eta kegiatan ngumpulkan waragat pikin korban musibah di Lombok teh ges di Paju, Jero Tujuh Poy. Bukituna kiwari bantuan kawas pakaian, karharan, duit jengsajabana, gesereaan ngumpul. Ipi harap eta bantuan teh mampu ngurangan bank balu masyarakat Lombok turta gede manfaatna pikin kaharupna. Sebagai bentuk solidaritas pada syahat, juga sebagai warna kontinasi agar tidak terus terlalu. Bukitina, bencana, bantuan tersebut. Kegiatan ngumpulkan donasi pikin korban lini di Lombok di Papaisanku, Kesenian, yang timang rupa kehaat kasasama oge jadi pang beberapa masyarakat anung nge lalar di Jalan Raya Lembang. Bukitina, esensi solidaritas kasasama, kudu tetap jadi hal anung utama, sangkan masyarakat anung nandangan musibah segancang napuli, sangkan bisa ngelakonan kehidupan sabihara-sabihari. Alki Muhammad Gifari, Bandung TV